FAL AWWALU LIKHFA WANDA AL BAI WASAMMIMI SHYAKWIYA LIL QURRAI WATTANI IDGHAHUM BIMITLIHAHATA LAMULISAM dan LAMULAMR LAMULAMR Dua LAM ini boleh gak dibahas Tapi kita bahas Cuma saya kasih bocoran dulu Hukumnya seluruhnya idhar Gampang kan? Dua LAM yang akan kita bahas Hukumnya seluruhnya idhar Yaudah gampang Yang pertama LAMULISAM LAM ALISAM LAMULISAM Bukan LAMULISAM LAMULISAM Coba bisa gak? LAMULISAM Kalau kita baca dari kata kedua Dari LAM Ta'rifnya Bacanya kayak gimana? Gimana bacanya? ALISAM Atau LISAM Sama seperti surat Lin shiqaq Lin fitar In fatara Alin shiqaq bukan Al-in shiqaq Hamzah wassalat hamzah kata Dalam bahasa Arab Beda Mawalamulisam Hiyalamul waqiyah Filism Wahiya asliyah Min bunyati l'kalimah Watakuluda Iman mutawasitah Apa itu LAMISAM? LAMISAM Adalah LAM Yang terdapat Pada ISAM Yang merupakan Bagian asli Dari kata tersebut Dan selalu berada Di tengah Maksudnya di tengah itu Bukan benar-benar Simetris di tengah Maksudnya di tengah kata itu Bisa kata kedua Ketiga Bisa huruf kedua Huruf ketiga Huruf keempat Yang pasti bukan pertama Juga bukan terakhir Itu maksudnya di tengah Jadi LAMULISAM itu LAM yang memang Asli bagian dari kata Ini yang membedakan Dengan LAMTA'RIF Kalau LAMTA'RIF asli bukan? Bukan Dia LAM tambahan Contohnya bagaimana? Contohnya adalah Beberapa kata berikut Hukumnya tadi Sudah dikatakan Semuanya idhar Contoh Al-Sinatukum Silahkan Al-Sinatukum Selalu idhar Enggak dibaca Al-Sinatukum Karena kita juga telah belajar Yang namanya idham Hanya bisa terjadi pada Dua kata berbeda Sel-Sinatukum 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 Mel-Jak 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 Il-Mah Il-Mah Semuanya idhar Tidak boleh Ada yang diidhamkan Kenapa gak boleh? Karena tidak ada idham Pada satu kata yang sama Dunya Enggak dibaca Dunya Bunyan Enggak dibaca Buyyan Kinwan Tidak dibaca Kiwan Sinwan Tidak dibaca Siwan Maka begitu pula Al-Sinatukum Sel-Sabila Mel-Jak Dan Il-Mah Semuanya Mesti dibaca Idhar Maka mudah Lamul isem Lam yang terdapat pada isem Hukumnya Idhar Semuanya Selesai Gampang kan? Terakhir Sebelum istirahat Satu sesi selesai kan? Lamul Amr Amr itu apa? Perintah Al-Amru Bil-Ma'ruf Perintah Untuk Berbuat Baik Jadi Ma'ruf itu Harus diperintah Jadi boleh Merintah orang lain Berbuat baik Amr Amr itu perintah Amr itu Perintah Permintaan Dari orang Yang kedudukannya Lebih tinggi Kepada orang Yang kedudukannya Lebih Rendah Itu namanya Amr Perintah Kalau Permintaan Dari orang Yang kedudukannya Lebih rendah Kepada orang Yang kedudukannya Lebih tinggi Namanya apa? Doa Mau jajan Aja kan lagi puasa Makannya Aja puasa Makannya jangan lari-lari Udah Ya udah Ntar Aja bilang Aku puasa Sampai sore Begitu Begitu Ini berkaitan dengan Al-Amr Permintaan Dari atas ke bawah Kalau dari bawah ke atas Doa namanya Bukan Amr Nggak bisa memerintah Nggak soal sangat Dari bawah ke atas Kepada merintah Jadi Perintah Kan tadi disebutkan Katanya Lam Fi'al itu Eh Lam yang ada pada Fi'il itu ada Namanya Lam Bukan Lam Amr Ada yang namanya Fi'il Amr Kok ini ada lagi Yang beda Bedanya kayak gimana sih Bikin bingung aja Maka Yang dimaksud Lam Amr Itu adalah Lam Sukun Yang ditambahkan Pada Fi'il Mudhari Makannya harus Faham bahasa Arabnya Jadi Lam tambahan Yang dimasukkan pada Satu bentuk kata Yang selalu masuknya itu Pada Fi'il Mudhari Fungsinya apa Maka kemudian setelah itu Fatuhawwiluhu ila Si'hotil Amr Fi'il Mudhari Yang asalnya Kata berita Seperti apa Yak tubuh Dia sedang Menulis Ketika ditambahkan Lam Sukun Lam Amr Di depannya Maka berubah Maknanya Menjadi Tulislah Namun Ada syaratnya Bisyarti Antakuna Masbu Kotan Dan selalu Dengan syaratnya itu Selalu didahului dengan Thumma Waw Dan Fa Kenapa? Karena kalau gak ada mereka Gak bisa El Yaktub Gak bisa Maka selalu didahului Dengan salah satu Dari tiga harf Thumma Waw Atau Fa Kayak gimana Contohnya Contohnya Thummal Yak Tub Atau Fal Yak Tub Atau Wal Yak Tub Memang ada di dalam Al-Quran Ada Sebagaimana Disampaikan Di buku Contohnya apa? Thummal Yak Tub Thummal Yak Tub Itu contoh Yang pertama Al-Yak Jadi Thummal Yak Atau misalnya Yang dengan Waw Yang dengan Fa Apa hukumnya Sama dengan Lamulism Wajib Izhar Dengan catatan Apabila kita menemukan Wajib Dalam Tejwid Maka bedakan Dengan istilah Wajib Dalam Fitih Menurut Para Fuqaha Wajib Artinya Adalah Berpahala Apabila Diamalkan Dan Berdosa Apabila Ditinggalkan Ada pun Wajib Menurut Para Ulama Tejwid Dan Kiraat Artinya Adalah Hanya Ada Satu Cara Baca Saja Dan Tidak Memiliki Cara Baca Yang Berbeda Kalau Memiliki Beberapa Cara Baca Disebutnya Lahul Wujuh Dia punya Beberapa Wajah Maksudnya Cara Baca Yang Berbeda Kalau Ada Dua Wajahan Ada Tiga Atau Lebih Wujuh Kalau Satu Wajib Faham Ya Oleh Karena Itu Jangan Mentang Mentang Ditulis Wajib Izhar Giliran Ada Yang Idhum Langsung Kita Sama Seperti Istilah Sunnah Istilah Sunnah Menurut Ulama Aqidah Ini Adalah Aqidah Makanya Ada Kitab Usul Sunnah Ada Kitab Syarhus Sunnah Ada Kitab As-Sunnah Itu Maksudnya Apa Aqidah Maksudnya Aqidah Kalau Menurut Ulama Fiqih Sunnah Itu Apa Lawannya Makruh Sunnah Itu Seperti Baik Sampai Disini Apakah Ada Yang Ditanyakan Cukup Jelas Silahkan Al Wau Sama Memang Ini Dari Bahasa Arab Orang-orang Arab Kadang-kadang Memang Menggunakan Gaya Bahasa Seperti Ini Untuk Memerintah Jadi Perintah Untuk Memerintah Kata Perintah Untuk Memerintahkan Seorang Misalnya Tulislah Tidak Mesti Dengan Kata Uktub Bisa Juga Dengan Falyaktub Walyaktub Fummal Yaktub Itu Pun Bisa Maknanya Sama Artinya Perintah Juga Sama Artinya Jadi Baik Dalam Al-Quran Maupun Dalam Percakapan Sehari-hari Sama Makanya Sudah Pernah Disampaikan Bahwa Seluruh Kaidah Tajud Itu Adalah Bahasa Arab Kecuali Empat Hal Saja Begitu Jadi Ini Semuanya Adalah Kahidah Bahasa Arab Yang Digunakan Sampai Sekarang Terutama Pada Lam Shamsiyah Idhghum Idhharnya pun Masih digunakan Sampai Sekarang Coba Kita Belajar Bahasa Arab Hadihil Sayyarah Tidhghum Tidhah Tidhghum Tidhghum Nanti Sewaktu Waktu Ditanya Sama Guru Bahasa Arab Kenapa Yang Diidhghum Cuma Lam Sama Nun Nggak Gitu Harusnya Idhghum Semua Itu Bahasa Yang Paling Fasih Seperti Itu Wallahu A'lam Sawa Bagian Terakhir Penutup Dan Peringatan Kita Tadi Berbicara Lam Sukun Lam Sukun Dan Lam Sukun Lalu Bagaimana Cara Mengucapkan Lam Sukun Beberapa Peringatan Yang Mesti Diperhatikan Adalah Yang Pertama Hati Hati Menghilangkan Kejelasan Huruf Lam Pada Saat Mengucapkan Ja'alna Atau Yang Semisalnya Karena Kadang Orang Mengucapkan Ja'alna Jadi Ja'alna Ja'alna Karena Pengen Langsung Buru-buru Kenun Ja'alna Ja'alna Hati Hati Yang Pertama Terus Gimana Supaya Jelas Caranya Supaya Jelas Adalah Ditekan Sedikit Ditekan Huruf Lam Sukun Ja'al Coba Ja'alna Menekannya Tapi Jangan Terlalu Kuat Kenapa Karena Kalau terlalu Kuat Muncul Kole Kola Suaranya Jadi Ter Pantule Ja'alna Itu Saking Saking Kuat Gimana Caranya Supaya Tidak Terpantule Caranya Tahan Sedikit Jangan Langsung Dilepas Lidah Kita Dari Langit Langit Ja'al Jangan Lepas Ja'alna Jangan Lepas Lepasnya Nanti Pas mengucapkan Nun Ja'alna Silahkan Ja'alna Nggak akan Mantul InsyaAllah Kalau nggak Lepas Nggak akan Mantul Namun Jangan Jangan Juga Mentang Mentang Harus Ditahan Tahannya Kelamaan Jadi Kayak Gimana Ja'alna Nggak Sesuaikan Dengan Sifat Bainiyah Nya Ja'alna Silahkan Kemudian Yang terakhir Jangan Sampai Memberikan Sifat Hunnah Pada Lam Wabil khusus Saat Bertasjid Kayak Gimana Ja'alna Ja'alna Minallah Minallah Akhirah Rabbil Alamin Ini Hati Hati Inilah Beberapa Peringatan Untuk Huruf Lam Al-Imam Dizari Mengatakan Wah 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 Hris Alas Sukuni Fija'alna An Am Tawal Maw Dubi Ma Dolalna Kesimpulan Hukum Lam Sakinah Ini Kalau Faham Bagian Ini Dan bisa Dijelaskan Kasih Contoh Maka Bisa Dengan Mudah Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Saat Ujian Seluruhnya Idhar Kecuali Bertemu Dengan Lam Dan Ro Atau Dibalik Bahasanya Idhom Bila bertemu Dengan Lam Dan Ro Sisanya Idhar Boleh Dibilang Balik Seperti Itu Mudah Sekali Persoalan Lam Sakinah Insyaallah Nasi Sesi Kedua Kita Masuk Ke Bab Berikutnya Atau Lebih Tepatnya Pengantar Bab Fil Mithlaini Wal Muta Karibaini Wal Muta Janis Saib Karena Pengalaman Beberapa Pertemuan Sebelumnya Bab Tersebut Memang Biasanya Tuntas Satu Pertemuan Makanya Kita Punya Waktu Satu Sesi Lagi Manfaatkan Untuk Membahas Pembukaan Pendahuluan Dari Bab Tersebut Wallahu A'lam Sawa Kalau Ada Ada yang Ingin Ditanyakan Kami Persilakan Silahkan Masada Gimana Gak bisa Gak boleh Tidak Boleh dibaca Dari Eliabbu Gak boleh Dia harus Dibaca Dari Thumma Waw Dan Fa Dia Gak bisa Dipisah Mereka Tidak Terpisahan Tidak Terpisahkan Sehidup Semati Sudah Berjanji Dalam Janji Yang Tulus Dan Ikhlas Thumma Dan Lam Amr Tidak Bisa Dipisahkan Dan Tidak Boleh Dipisahkan Biarkan Kematian Memisahkan Mereka Seperti Itu Jadi Tidak Boleh Kita Berhenti Misalnya Habis Napas Udah Panjang Panjang Berhenti Di Thum Dari Mana Ulangnya Gak boleh Dari Al-Yakdu Dari Thumma Lagi Gak bisa Harus Dari Thumma Gimana Kalau Liakdu Kalau Konteksnya Ujian Ya Bisa Liakdu Tapi Kalau Konteksnya Tilawa Tidak Boleh Memulai Dari Situ Karena Nanti Maknanya Bisa Berbeda Liakdu Itu Linya Nanti Lam Untuk Agar Liaktub Agar Dia Menulis Beda Artinya Fumma Liaktub Tulislah Liaktub Agar Dia Menulis Walaupun Nanti Kelihatan Di Harokat Akhirnya Tapi Nanti Jadi Saru Jadi Samar Seperti Itu Ya Jadi Gak Boleh Memulai Dari Itu Kalau Dalam Tilawa Pokoknya Dari Summa Dari Waw Dan Dari Fa Jadi Mereka Seakan-akan Satu Kesatuan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Begitu Sama Seperti Aliflam Dengan Kata Berikutnya Gak Boleh Kita Berhenti Al Lanjutin Akhir Gak 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 Al Ism Kita Berhenti Di Al Baca Ism Gak Bisa Jadi Tidak Bisa Seperti Walaupun Dia Dua Kata Yang Berbeda Tambahan Tapi Tetap Tidak Bisa Dipisahkan Begitu Wallahu A'lam Ada Lagi Tanyakan Cukup Jelas Insyaallah Baik Alhamdulillah Bila Alhamdulillah in